Boboto berterima kasih kepada Persija Jakarta, ada apa? Pusai cetak gol, Bojan Hodak punya formula untuk kembalikan Febri ke top perform. Kemenangan telak yang dirai Madura United FC atas tuan rumah Borneo FC Samarinda dengan skor 0-4 berdampak buruk pada nasib Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Sebab kemenangan Madura United atas Borneo FC membuat Persebaya dan Persija dipastikan gagal lolos ke babak Championship Series. Dengan menyisakan tiga pertandingan lagi, Persebaya yang menempati posisi 11 klasemen dengan 39 poin, tidak akan bisa melewati Madura United 50 poin yang menempati posisi keempat atau garis terakhir untuk lolos ke Championship Series. Begitupun dengan Persija Jakarta meski macan kemayoran bisa menyapu bersih kemenangan dan menyamai poin Madura United. Sebab, kemungkinan poin maksimal yang bisa dikumpulkan Persija adalah 50. Persija sendiri sudah kalah head-to-head dari Madura United, di mana dalam dua kali pertemuan kedua tim musim ini, Laskar Sapekerab selalu mampu mengalahkan macan kemayoran masing-masing dengan skor 2-0 dan 0-1. Dengan tersingkirnya Persebaya dan Persija dalam perebutan tiket lolos ke Championship Series, maka tiga tiket tersisa akan diperebutkan oleh sembilan tim. Yakni Persib Bandung yang menempati posisi kedua 56 poin, Bali United 52, Madura United 50, PSIS Semarang 47, Dewa United 47, Persik Kediri 46, Persis Solo 44, PSM Makassar 41 dan Barito Putra 41. Khusus untuk Persib, hanya akan bersaing dengan Bali United, Madura United dan Persis Solo dalam perebutan tiket lolos ke Championship Series. Bali United dan Madura United masih bisa menyalip perolehan poin Persib, sedangkan Persis Solo bisa menyalip karena lebih unggul head-to-head dari Maung Bandung. Sementara PSIS dan Dewa United kalah head-to-head dari Persib jika di akhir klasemen memiliki poin yang sama. Sedangkan Persik Kediri, PSM dan Barito sudah tidak mungkin melewati perolehan poin Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak bangga dengan kontribusi Febri Hariyadi di Laga Kontra Persita Tangerang. Gol Febri di Laga tersebut mampu membangkitkan banyak aspek pada dirinya sendiri. Salah satu peningkatan aspek tersebut adalah soal rasa percaya diri Febri. Pasalnya dalam beberapa waktu kebelakang, Febri terlihat memiliki sejumlah masalah yang didasari oleh rasa percaya dirinya. Saya rasa itu bagus bagi kepercayaan dirinya. Yang menjadi masalah dari Febri adalah dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bagus tapi masalahnya adalah kepercayaan diri, kata Bojan. Ia pun memahami, kepercayaan diri pemain sangat mempengaruhi performa di dalam lapangan. Maka dari itu ia sangat senang karena Febri bisa kembali mencetak gol dan itu membuat penampilannya semakin tangguh. Dia cukup lama tidak tampil dengan bagus dan ini bagus karena dia bisa mulai mencetak gol lagi, ujar Bojan. Lebih lanjut lagi ia yakin, meningkatnya kepercayaan diri Febri akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Bojan optimis, Febri bisa memaksimalkan potensi tersebut dan mengembalikan performanya seperti semula. Ini selalu bagus bagi seorang pemain menyerang dan ini bagus untuk kepercayaan diri dia tutupnya.